Sahabat Hikmah, seorang karyawan minimarket di Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, diamuk pemilik minimarket karena kedapatan mencuri uang sebesar 5 juta rupiah. Sejumlah uang ini disembunyikan di balik alas cilba. Aksi pencurian ini terungkap saat pemilik minimarket melakukan sidak kepada semua karyawannya. Kasus pencurian tersebut telah dilaporkan ke Polres Gorontalo Utara. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku yang merupakan kasir minimarket itu mengaku aksinya sudah dilakukan sejak bulan Januari 2021 lalu. Modus pelaku sendiri yakni tidak memasukkan sebagian uang dari hasil pembayaran pembeli ke sistem penjualan lewat komputer kasir. Aksi pencurian ini telah dilakukan pelaku selama 10 bulan. Semoga tayangan ini membawa banyak manfaat buat kehidupan kita. Kita semua yang berakal sehat tentu sepakat bahwa pencurian merupakan tindakan kejahatan dan orangnya melakukan perbuatan zolim. Ini merupakan dosa, salah satu dosa yang besar di sisi Allah SWT. Mengambil hak orang lain tanpa izin, mencuri dan indikasi sebuah dosa yang dianggap besar di sisi Allah. Pelakunya dikenakan hukum hat. Apa itu hukum hat? Hukuman kisos. Kalau sudah menyangkut hak orang lain, menzolimi orang lain, dalam artian mengambil harta orang lain, maka dalam Islam ini masuk bagian dari kategori dosa besar. Pernah terjadi satu peristiwa di zaman baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Ada seorang pencuri dari kalangan Bani Mahzum. Kebetulan pencurinya itu seorang wanita terhormat dari kalangan tersebut. Orang-orang terdekat dari kalangan Bani Mahzum ini bingung. Mencari solusinya supaya hukuman hat, kisos, tangannya dipotong, tidak berlaku, tidak diberlakukan terhadap wanita terhormat dari kalangan mereka. Mereka bingung siapa yang ingin menyampaikan keberatan terhadap hukuman tersebut. Siapa yang mau menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bersepakat mengutus Usama bin Zaid untuk menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Datanglah Usama ini menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami dari kalangan Bani Mahzum bersepakat untuk melakukan diplomasi ya Rasulullah. Kata Nabi, diplomasi dalam soal apa? Telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita terhormat dari kalangan Bani Mahzum. Karena itu kelompok Bani Mahzum bersepakat untuk memberikan ganti rugi terhadap barang yang dicuri oleh wanita Bani Mahzum tersebut. Ujung-ujungannya, supaya wanita yang mencuri tersebut tangannya tidak dilakukan kisos, hukum kisos, pemotongan tangan. Mendapat penjelasan macam ini, apa jawab Rasulullah SAW? Beliau berkata, inilah yang menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu hancur, kalau di kalangan mereka orang-orang terhormat melakukan pencurian, hukum pura-pura tidak tahu. Tapi kalau dari kalangan orang-orang kecil yang lemah mereka mencuri, hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Inilah yang membuat umat-umat terdahulu hancur. Ketahuilah Usama, andai kata Fatimah binti Muhammad, andai kata anakku sendiri yang mencuri, aku bapaknya yang akan motong tangan dia sendiri. Ini artinya bahwa hukum had, kisos, potong tangan yang dilakukan oleh seorang pencuri, dilaksanakan. Supaya apa? Ada efek jera, orang tidak main-main. Melakukan perbuatan zolim dengan mengambil hak orang lain, mencuri harta orang lain. Mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, mencuri hak orang lain. Dalam artian harta, ini bisa dijadikan sebuah indikasi bahwa salah satu dosa besar kepada Allah SWT mengambil hak orang lain. Mencuri harta orang lain. Bukankah sebagai seorang muslim, kita diajarkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW, untuk menjaga kehormatan saudara kita yang lain, melindungi kehormatan saudara kita yang lain, termasuk di dalamnya tidak merampas hartanya dengan cara yang batil. Dan sungguh, hukuman di dunia terhadap pencuri luar biasa, kisos. Hukuman di akhiratnya, azab Allah sangat pedih. Nabi menjelaskan, nanti di akhirat, orang yang bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, dibangkitkan di yaumil akhir dengan membawa banyak amalan-amalan ibadah. Tapi juga tidak kalah banyaknya orang yang datang menuntut keadilan, karena waktu hidup di alam dunia pernah dibikin zolim oleh orang tersebut. Difitnah, dicaci, dimaki, termasuk mencuri hartanya, mengambil haknya dengan cara yang batil. Habis pahala orang tersebut, diberikan kepada orang yang dia zolimi ketika hidup di alam dunia. Sementara pahalanya habis, orang-orang yang pernah dizolimi tersebut, dosa dan kesalahannya diambil, ditimpakan kepada dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Habis sudah amal kebaikannya, sementara dosa orang lain, kesalahan orang lain, ditimpakan kepada dia. Karena itu, sekali lagi saya katakan, saya ingatkan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, apapun itu, janganlah pernah terbesit dalam pikiran seorang muslim. Mencuri bukan cuma sekedar orang per orang, tapi mencuri sekarang ini lagi jadi tren, dilakukan secara kolektif, dilakukan secara kelompok, tersistem dan terorganisir. Apapun bentuknya, itu jelas merupakan sebuah pencurian dan dilarang oleh agama kita. Karena itu, yang sudah terlanjur melakukan pencurian, baik secara pribadi maupun kolektif. Kalau kita pernah melakukan perbuatan zolim dengan mencuri, mengambil hak orang lain, maka segeralah bertobat. Baik hak orang lain secara pribadi, maupun hak orang lain secara kolektif, artinya korupsi, maka segeralah bertobat. Apa yang dilakukan kemudian? Pertama, mengembalikan harta rampasan yang dicuri tersebut. Harta yang dicuri, haruslah kita kembalikan. Kemudian, minta kehalalannya dari orang yang pernah kita ambil hartanya itu. Kalau ternyata orangnya tidak mau menghalalkan, dia minta ganti rugi, maka kewajiban yang kedua, memulangkan apa yang pernah kita ambil dari dia. Kalau ternyata yang kita pulangkan, kita tidak sanggup lagi mengembalikan barang tersebut. Yang ketiga, dia harus berjanji mengembalikan barang atau benda yang pernah dia ambilnya, yang pernah dia curinya. Dan yang keempat, kalau ternyata pemiliknya sudah meninggal dunia, dia harus menyerahkan itu kepada ahli warisnya. Saudara bayangkan, kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita, tercinta Indonesia ini, luar biasa. Seorang koruptor, dia harus mengembalikan, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang terpenting, kalau ternyata ada orang yang sudah meninggal, maka dia harus memintakan kehalalan kepada ahli warisnya, mengembalikan kepada mereka. Yang kelima, kalau ternyata ahli warisnya tidak ketemu, saudara mengambil hak orang lain, dalam arti kata mencuri, lalu mencari pemiliknya, ternyata sudah meninggal. Saudara mencari ahli warisnya, ternyata tidak ketemu. Sampai sekian lama, maka barang itu, harta itu, disedekahkan, yang pahalanya ditujukan kepada pemilik harta tersebut. Mudah-mudahan, taubat kita semua, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishwab.